Intro Gelagatnya bak orang hamil jauh-jauh ke Amerika, Syahrini idamkan hal ini. Sikap reino barak pada anak kecil jadi pertanda siap punya momongan. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Reino Barak dan Syahrini kembali menghabiskan waktu untuk liburan ke luar negeri. Kali ini Syahrini diajak sang suami berbulan madu ke Amerika. Syahrini dan Reino Barak tampak berkunjung ke beberapa negara di Amerika Serikat. Dalam unggahannya di Ad Princess Syahrini, Syahrini membagikan perjalanannya bersama Reino Barak dengan jet pribadi. Namun ada pemandangan tak terduga saat Syahrini mendadak idam. Sedang bulan madu di Amerika, Syahrini malah mengidam makanan Indonesia. Rindu makanan Indonesia ujar inces. Tampak Syahrini memamerkan soto betawi yang lengkap disandingkan bersama sambal, kerupuk, kecap, dan pergedel. Ini pesan dari Queen sebelum pulang ujarnya. Sebentar lagi mau sampai Sandigo ya sayang ya. Dan lapar dan disugui colena ini nih jajanan pasar. Jajanan pasar ini ada di Queens, New York. Jadi disitu banyak tempat restoran Indonesia ya kalau gak salah. Ini mbak pramugarinya nih yang beliin jajanan pasar makanan Indonesia. Imbuh Syahrini. Fanbase Syahrini dan Reino juga tampak memamerikan kegiatan keduanya saat liburan. Ternyata Reino mengajak para keponakannya untuk ikut ke Amerika. Fanbase ini langsung memuji sikap Reino yang sayang terhadap keponakan. Dunianya Pak R.B. nih at Lego sayang punakan. Dimanapun kalau ke LN atau kemana aja traveling. Sejak dulu inces selalu ya tak lupa sama punakan-punakannya. Tulis admin at official S.Y.R.B. Gak kebayang besok kalau sudah punya anak sendiri. Duh gak sabar pasti deh sayangnya luber-luber sambungnya. Sang adik bagikan ini konde Syahrini tengah jalani program bayi tabung. Syahrini diketahui sedang asik berlibur ke Singapura bersama sang suami dan juga ART-nya. Selain berlibur Syahrini juga diruga tengah menjalani program bayi tabung usai sang adik. Bagikan hal mengejutkan ini. Kehidupan pasangan Syahrini dan pengusaha tajir Reino Barak diketahui adem ayem. Meski sempat diterpai sumiring soal video suri yang diduga Syahrini. Namun rumah tangga keduanya sampai saat ini tetap baik-baik saja. Reino Barak tampak percaya dengan sang istri meski banyak di luar sana yang mendadak ungkit masa lalu Syahrini. Bahkan beberapa waktu belakangan, keduanya asik melancong ke berbagai negara mulai dari Amerika hingga Singapura. Di tengah menikmati liburannya, adik sekaligus manajer Syahrini, Aisyah Rani mendadak bagikan sebuah doa manis raya gambar bayi. Dalam unggahannya, Aisyah Rani menyinggung soal pasangan yang belum dikaruniai buah hati. Ya Allah, kabulkanlah bunda-bunda yang ingin mempunyai buah hati dan Tiupkanlah rahim di janinnya, agar bisa merasakan kehamilan. Amin, ungkap Aisyah Rani. Instagram story miliknya yang kemudian dibagikan ulang di berbagai akun gosip Instagram itu pun langsung menuai beragam komentar netter. Banyak dari mereka yang menduga doa manis Aisyah Rani itu ditujukan untuk sang kakak mengingat dia sendiri sudah memiliki dua buah hati. Di sisi lain, beberapa dari netter juga menduga kedatangan Syahrini ke Singapura untuk menjalani program bayi tabung. Mungkin si ini lagi di Singapura itu bisa jadi lagi program bayi tabung ya. Jangan-jangan duga akun netizen. Sarang saja mbak, tobat sama Allah, mohon dibukakan ampunan apabila ada perbuatan dan perkataan yang menghalangi datangnya keturunan. Minta maaf sama orang-orang yang pernah disakiti. Perbaiki silaturahmi yang sudah putus olahraga. Makan tinggi protein dan hindari gula dan karbon. Insya Allah diberi jalan. Semoga mbak petir membaca ini. Selamat akun netizen. Bagi tabung dulu tapi belum tentu berhasil juga sih kalau udah kebanyakan KB. Seluruh akun netizen. Mbak kalau yang gosipnya sudah ditiup rahimnya sudah merasakan kehamilan tapi malah diabira bori. Bagaimana? Terus yang gosipnya sudah melahirkan dengan majikan. Berapaknya malah anaknya diasuh orang lain. Bagaimana tutup akun netizen lainnya? Sementara itu hingga berita ini ditulis pihak Syarini belum berikan tanggapan apapun. Entah memang Syarini sedang jalani program bayi tabung atau hanya segedar jalan-jalan semata. Mantap dan gagah Syarini buka-bukaan soal bagian tubuh Reino Barak yang buatnya dimabuk kebayang. Pernikahan Syarini dan Reino Barak adem ayam tanpa gosip miring hingga saat ini. Diketahui Reino Barak resmi meminang Syarini di Jepang, tepatnya di Masjid Jami, Tokyo, Jepang, pada 27 Februari 2019 silam. Setelah menikah, Syarini berharap Reino Barak dapat menjadi suami yang soleh, taat kepada Allah, takut kepada larangan Allah, dan tidak menyakitinya. Semoga menjadi suami yang soleh, taat kepada Allah, takut akan larangan Allah, dan semoga takut menyakiti saya. Ungkap Syarini dikutip dari laman tribunpalu.com. Saat menggelar acara konferensi Vets tersebut digelar di Hotel Keren Hayek, Jalan MH Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dia juga berharap nantinya mereka akan dikaduniai anak yang soleh dan soleha. Lalu semoga laki-laki ini memberikan buah cintanya pada saya, melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha, yang akan menjadi kebanggaan keluarga kami berdua. Tambah Syarini. Sebelum memilih Reino Barak menjadi suaminya, Syarini ternyata melaksanakan sholat istihara selama 40 hingga puasa, untuk memantapkan hati. Aku berkomunikasi terus dengan mama kepada Allah melalui sholat istihara. Terus 40 hari non-stop, aku tidak pernah lepas puasa karena aku akan menikah, aku akan dilamar. Aku akan hadapi kehidupan di luar panggung, di luar profesiku. Jadi aku betul-betul terokatnya itu luar biasa kepada Allah, berkomunikasi terus dengan mama, direct berdua dengan Allah setiap malam, tutur Syarini. Syarini yakin bahwa Reino adalah takdir yang dikirimkan Tuhan untuk dirinya. Insya Allah ini sudah kodar huwa, sudah keputusan Allah dan jalannya Allah. Tambahnya, Syarini pun terlihat begitu mencintai Reino Barak, begitu pun sebaliknya. Bahkan saat berada di atas panggung, Syarini pun tak malu-malu mengungkapkan bagian tubuh Reino Barak yang paling disukainya, hingga membuatnya dimabuk kepayang. Dilansir dari laman grid.id, hal itu diungkapkan Syarini dalam tayangan Malam Puncak STC 30.